Bangau Sakti Jilid 56 Asap beracun itu langsung terhembus berbalik ke arah para gadis tersebut Mereka terkejut dan ingin meloncat mundur, namun sudah terlambat sebab asap beracun itu telah menyerang mereka Tanpa mengeluarkan suara, mereka terkulai semua Nasyao tiap tertegun menyaksikan itu, di saat ia tertegun, mendadak ruang itu berubah gelap Karena khawatir Lam Kiong Siu akan melakukan serangan gelap, maka Nasyao tiap segera melancarkan dua pukulan untuk melindungi diri, lalu meloncat mundur Nasyao tiap berseru kaget, ternyata kakinya menginjak tempat kosong seketika juga ia mengerahkan ginkangnya Ling Hong Sih Teo, terbang di angkasa, sehingga badannya langsung melambung ke atas Namun ketika ia baru mau melesat ke samping, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenalnya Adik Siu tiap, engkau kah yang datang? Begitu mendengar suara itu, hati Nasyao tiap girang dan segera menyaut Kakak dek, engkau berada di mana Nasyao tiap membiarkan badannya merosot ke bawah Aku di sini, jawab pek, Yun Hui Kakak dek, seteah kakinya menginjak lantai, N.N. Siu Tiap mendekati tempat pek, Yun Hui bersuara Engkau datang seorang diri tanya pek, Yun Hui Ya, sahut Nasyao tiap Kemudian air matanya meleleh, karena teringat akan keselamatan B.E. Kun Bu serta Li Cheng Lon yang dibawa pergi Choh Yong Begitu gadis itu melangkah Kedalam sebuah ruangan, melihat pek, Yun Hui duduk bersilah di situ dengan wajah serius Kakak dek, tanda petik Jangan masuk cegah pek, Yun Hui Namun sudah terlambat, karena Nasyao tiap telah melangkah ke dalam Kakak pek serunya Kreeg pintu ruang itu tertutup kembali, sehingga Nasyao tiap juga terkurung di dalam ruang api Adik Siu Tiap Pek Yun Hui bangkit berdiri sambil Memegang bahu Nasyao tiap Pek Yun Hui terengang sebab melihat air mati adik seperguruannya itu meleleh Engkau, tanda petik Kakak pek air mati Nasyao tiap berderai Adik Siu Tiap, kenapa engkau menangis tanya pek, Yun Hui? Kakak pek, hatiku, hatiku berduka sekali Jawab Nasyao tiap terisak-isak Adik Siu Tiap pek Yun Hui menatapnya Kemudian manggut-manggut seraya bertanya lembut apakah dalam hatimu telah mencintai seseorang? Ya, Nasyao tiap mengangguk Oh oh pek Yun Hui tertawa paksa Siapa orang yang engkau cintai? Boihkah aku tahu? Kakak pek, dia, dia ada ah Nasyao tiap menarik Nafas dalam-dalam sambil memberitahukan Beekun Bu Pek Yun Hui telah menduga itu Maka ia sudah tidak kaget lagi Hanya saja merasa khawatir Adik Siu Tiap Engkau Pek Yun Hui justru tidak tahu Harus mengatakan apa Kakak pek, apakah Beekun Bu tidak berharga untuk dicintai? Tanya Nasyao tiap mendadak Beekun Bu seorang pemuda yang gagah, tampan, jujur dan berbudiluhur tentunya berharga untuk dicintai Sahut pek Yun Hui sambil menarik nafas Kakak pek Nasyao tiap menatapnya Apakah engkau juga mencintainya dalam hati? Siao tiap Pek Yun Hui tertegun kita sudah bagaikan Kakak beradik kandung Maka tiada yang perlu dirahasiakan Aku memang pernah berpikir begitu Tapi aku masih dapat mengendalikan diri Kakak pek, aku pun telah berpikir berulang kali Harus mengendalikan diri Karena aku mencintai seseorang, di dunia aku akan kehilangan seseorang yang amat baik Namun, aku tidak mampu mengendalikan diri Aku-aku telah mencintainya Ujar Nasyao tiap dengan air matu berderai-derai Adik Siao tiap Pek Yun Hui menatapnya dengan heran Kenapa di dunia engkau akan kehilangan seseorang yang amat baik? Sebab almarhumah telah memberi amanat padaku Kalau aku telah mencintai seseorang Maka aku pun harus memperdengarkan irama Mi Hun Li Chin padanya Nasyao tiap memberitahukan Maksudmu Pek Yun Hui tidak mengerti Aku harus membunuh orang yang ku cintai itu Nasyao tiap menjelaskan ibuku telah meninggal Maka aku harus mentaati amanatnya Siao tiap Pek Yun Hui menarik nefas Apakah engkau tega membunuh Be Kung Bu? Kakak Pek, itu apa boleh buat? Nasyao tiap menggeleng-gelengkan kepala Setelah membunuhnya Aku akan bunuh diri mendampinginya Pek Yun Hui terdiam Ia tahu bahwa itu merupakan urusan yang amat serius Kalau itu terjadi Li Cheng Lo pun pasti mati Mungkin juga Soh Hui Hang akan bunuh diri Pu A Sebab gadis-gadis itu telah terjerat dalam jaringan asmara Kakak Pek tanya Nasyao tiap mendadak Memecahkan keheningan apakah Be Kung Bu juga terkurung di dalam istana ini? Aku telah menolongnya keluar dari sini Jawab Pek Yun Hui memberitahukan Ia memang tidak tahu kemunculan Soh Peng Hai dan Cho Hiong Karena ia sudah berangkat ke istana Pitsia Kiong Maka ia menjawab begitu Ha'ah Nasyao tiap terkejut Bukan main kalau begitu Adik Loon telah terjebak Siao tiap Pek Yun Hui terengang Kenapa engkau mengatakan adik Loon terjebak? Terjebak oleh Cho Hiong Nasyao tiap memberitahukan apa Pek Yun Hui terperanjat dan tertegun apa yang Telah terjadi Cepatlah ceritakan Nasyao tiap segera menceritakan tentang Cho Hiong ke Gunung Kuat Chongsan menemui Li Cheng Loan Pek Yun Hui diam saja setelah mendengar itu Sebab sama sekali tidak menduga akan kejadian tersebut Bahkan Kitab Kui Goan Pit Cek pun telah hilang Kakak Pek, kini B.E. Kun Bu berada di mana Tanya Nasyao tiap Dia berada di sebuah lembah bersama Giyok Siao Sian Chu Pek Yun Hui memberitahukan Begitu mendengar B.E. Kun Bu bersama Giyok Siao Sian Chu Seketika di dalam hati Nasyao tiap terganjel sesuatu Yaitu rasa cemburu Kakak Pek, ayolah Kita harus segera meninggalkan ruang ini Ajak Nasyao tiap Mau apa tetap berada di sini? Siao tiap Pek Yun Hui menggeleng-gelengkan kepala Tidak gampang kita meninggalkan ruang ini Lo? Kenapa Tanya Nasyao tiap? Kenapa kakak mengatakan begitu? Engkau harus tahu Pek Yun Hui menunjuk ke sana ke Mari Kini kita terkurung di dalam ruang api yang dilengkapi dengan formasi Gou Heng Tin Maka sulit bagi kita meninggalkan ruangan ini Lalu apa gunanya kita terus berdiam diri? Kalau kita diam, tentu tidak akan terjadi apa-apa Bagaimana kalau kita terus terkurung di sini Nasyao? Tiap mengerutkan kening, sampai kapan kita akan terkurung? Disini? Entahlah, Pek Yun Hui menggelengkan kepala, aku tidak mengetahuinya Kakak Pek, seandainya formasi Gou Heng Tin itu bergerak, apapula yang akan terjadi? Tanya Nasyao tiap Kalau formasi Gou Heng Tin itu bergerak, kemungkinan besar ruangan ini akan menjadi lautan api Jawab Pek Yun Hui memberitahukan Oh airmu karena Syao tiap berubah, kemudian ujarnya setelah berpikir sejenak seandainya ruangan ini menjadi lautan api Mungkin kita masih dapat menghalaunya dengan angin pukufan Aku pun telah berpikir begitu, dengan tenagaku seorang diri, memang masih mampu berlahan, tapi lama-kelamaan tentu akan kehilangan banyak hawa murni, lalu harus bagaimana sesudah itu? Kakak Pek mendadak Nasyao tiap tersenyum Kita sungguh bodoh Maksudmu? Pintu rahasia itu Nasyao tiap menunjuk ke arah pintu Rahasia tersebul dengan tenaga kita berdua, bagaimana mungkin tidak mampu membuka pintu itu? Usai berkata begitu, Nasyao tiap langsung mengerahkan lewekannya memukul pintu itu Syao tiap, jangan bertindak sembarangan cegah Pek Yun Hui dengan wajah berubah Akan tetapi, Nasyao tiap telah melancarkan pukulannya ke arah pintu itu, dan terdengarlah suara yang memekakkan telinga Boom! Pintu rahasia tersebut tampak tergoncang Kalau dihantam terus-terusan dengan pukulan yang mengandung lewekang, di seaya pintu rahasia itu akan terbuka Nasyao tiap tampak gembira, dan segera melancarkan sebuah pukulan lagi Boom! Pada waktu bersamaan, muncullah beberapa lubang di dinding, sekaligus mengeluarkan suara yang amat memekakkan telinga Terkejutlah Nasyao tiap dan Pek Yun Hui Ternyata di saat itu pula mereka berdua merasa panas sekali, seakan dipanggang di atas api yang berkobar-kobar Siao tiap, engkau telah menggerakkan forma singgau hengtin dengan pukulian pukulanmu, mungkin api akan segera menyala, cepat bersiap-siaplah ujar Pek Yun Hui Ya, Nasyao tiap mengangguk sementara lubang-lubang itu terus mengeluarkan empat hawa yang amat panas, disertai pula dengan suara gemuruh tak lama tampaklah api yang menyala menerobos dari lubang itu ke ruangan tersebut Kakak peujar Nasyao tiap terkejut sungguh lihai jebakan di sini Tidak salah, Pek Yun Hui manggut-manggut kalau tidak, bagaimana mungkin Leng Kiong Siu berani memusuhi kaum bulim di Tionggoan? Kakak Pek Nasyao tiap tampak menyesal, aku bersalah karena memukul sembarangan apakah engkau menyalahkan aku? Tentu tidak, Pek Yun Hui tersenyum adik Syao tiap, engkau tidak perlu berkata begitu Kakak Pek Nasyao tiap menarik nafas panjang Mungkin tidak lama lagi kita akan mati terbakar di ruangan ini Pek Yun Hui juga menarik nafas, kemudian mulai mengibaskan lengan bajunya ke arah lubang-lubang itu Begitu pula Nasyao tiap, maksud mereka agar api itu tidak menerobos ke dalam ruangan tersebut Kakak Pek, aku ingin bertanya padamu, ujar Nasyao tiap mendadak Engkau mau bertanya apa? Tanyalah sahut Nasyao tiap Ia merasa heran dan tidak dapat menduga apa yang akan ditanyakan Nasyao tiap Aku mencintai B.E. Kun Bu, menurut kakak apakah dia tahu ternyata ini yang ditanyakan Nasyao tiap? Diam-diam Pek Yun Hui menarik nafas, dalam keadaan yang begini gawat, Nasyao tiap masih tidak melupakan B.E. Kun Bu Dapat dibayangkan, betapa cintanya pada pemuda tersebut lalu kelak harus bagaimana membereskan jaringan asmara ini Dia tahu atau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menerkanya sahut Pek Yun Hui Kakak Pek, Nasyao tiap ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba segulung api dari lubang itu menerjang ke arahnya Boom! Nasyao tiap langsung mengayunkan tangannya, dan timbulah angin yang amat kencang berhembus ke arah api itu, membuat api itu padam seketika Akan tetapi, Nasyao tiap dan Pek Yun Hui sudah tampak lelah sekali, sebab setiap saat pasti ada api menyembur ke arah mereka melalui lubang-lubang itu, bahkan pakaian mereka pun telah terbakar sana-sini Kakak Pek, aku punya suatu ide, ujar Nasyao tiap serius Apa idemu? Kalau terus-menerus begini, kita akan kehabisan tenaga Bagaimana kalau kita mengerahkan ilmu tuimcih yang untuk mendorong api itu agar membakar dinding sampai roboh? Benar, wajah Pek Yun Hui tampak gembira, kenapa dari tadi aku tidak memikirkan care ini? Kakak Pek, mari kita mulai ujar Nasyao tiap, ketika segulung api mengarah padanya, ia segera mengerahkan ilmu tuimcih yang, dan api itu pun terdorong ke arah dinding Begitu pula Pek Yun Hui, ketika ada segulung api mengarah padanya, ia pun langsung mendorong api itu ke arah dinding dengan ilmu tuimcih yang, tak seberapa lama kemudian, terdengarlah suara krek Kakak Pek Nasyao tiap tertawa, Lam Kiong Siu kira dapat mengurung kita di sini selamanya, tidak taunya kita punya care untuk keluar dari sini Adik Syao tiap, kita masih menghadapi tiga rintangan, Pek Yun Hui memberitahukan dengan wajah serius Jangankan cuma tiga rintangan, tiga puluh rintangan pun pasti kuterjang semuanya, sahut Nasyao tiap tidak takut sama sekali Krek, krek, dinding yang terbakar itu terus berbunyi Tidak lama lagi, dinding itu pasti roboh, ujar Pek Yun Hui Tidak salah apa yang dikatakannya, berselang sesaat Robohlah dinding tersebut seketika juga Nasyao tiap melesat keluar melalui dinding yang telah roboh itu Pek Yun Hui pun segera melesat keluar menyusulnya Keluar dari ruangan itu, mereka berdua berada di dalam ruangan lain, pintu di ruangan itu terbuka sedikit Tampak sedikit cahaya di dalamnya Lam Kiong Siu seru Nasyao tiap Masih ada jebakan apa, cepatlah perlihatkan pada kami Kalian berdua, terjanglah terus ke depan terdengar suara sahutan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu HMM Dengus Nasyao tiap dingin Kalau engkau tidak berani memperlihatkan diri, kami pasti dapat memaksamu memperlihatkan diri Bisa berapa lama engkau bertahan di dalam istana ini? Hihihi Kim Hun Toko tertawa terkekeh-kekeh Kalian berdua pasti tidak bisa keluar Jangan omong besar Engkau adalah kura-kura yang menyembunyikan kepala caci Nasyao tiap sambil mendekati pintu trali itu Pek Yun Hui mengikutinya dari belakang Setelah masuk ke dalam, Nasyao tiap mengerutkan kening Karena tempat itu menyerupai sebuah kamar Semua dindingnya terdiri dari bajak putih yang mengeluarkan hawa dingin Di tengah-tengah kamar itu terdapat sebuah batu besar berbentuk segi empat panjang Mirip sebuah tempat tidur di Atas bergantung sebuah kapak tajam Tidak terdapat benda lain lagi Eh Nasyao tiap berpaling kakak Pek Kok engkau tidak masuk? Ternyata Pek Yun Hui berdiri di luar pintu trali itu Ketika ia baru mau menyahut tiba-tiba pintu trali itu bergerak seakan mau tutup kembali Terkejutlah Pek Yun Hui ia segera menahan pintu trali itu agar tidak tertutup Akan tetapi pintu trali itu masih terus bergerak Padahal Pek Yun Hui telah mengerahkan luakannya untuk menahan Adik Syao tiap cepatlah engkau keluar serunya Kalau pintu trali itu tertutup berarti Nasyao tiap akan berpisah dengan Pek Yun Hui Kakak Pek Nasyao tiap ingin mengatakan sesuatu cepat seru Pek Yun Hui cemas Kelihatannya ia sudah tidak kuat menahan pintu trali itu lagi Ya sahut Nasyao tiap ketika ia baru mau melangkah mendadak kapak yang bergantung di atas itu pun berayun ke arahnya Hati-hati seru Pek Yun Hui Kapak itu Nasyao tiap sudah mendengar suara desiran di belakangnya Maka secepat kilat ia berkelit Siung Kapak itu melewati kepala Nasyao tiap Karena itu, ia tidak keburu keluar sebab pintu trali itu telah tertutup Pek Yun Hui terpaksa berseru dari luar Engkau harus berhati-hati ya Sahut Nasyao tiap Adik Syao tiap pesan Pek Yun Hui Engkau jangan menyentuh apapun yang ada di dalam kamar itu Kalau begitu, kapan aku boleh menerjang keluar tanya Nasyao tiap Adik Syao tiap Suara Pek Yun Hui makin kecil Kemudian tak terdengar sama sekali Kakak Pek Kakak peseru Nasyao tiap berulang Kali, tapi sudah tiada sahutan lagi Nasyao tiap terdengar suara Kim Hun Toko yang dingin Tadi engkau telah umong besar Kenapa sekarang malah tampak ketakutan Siapa bilang aku ketakutan Sahut Nasyao tiap Adik Syao tiap terdengar lagi suara Pek Yun Hui Jangan emosi, dia memang sengaja memancing muka kak Pek Tanda petik Ting Tang Ting Terdengar suara benturan benda Keras, itu membuat Pek Yun Hui terperanjat dan tertegun Pek Yun Hui suara Kim Hun Toko Dirimu sendiri sudah dalam bahaya Jangan memikirkan orang lain Lihatlah belakangmu Pek Yun Hui tidak segera menoleh ke belakang Sebab khawatir Kim Hun Toko sedang menjebaknya Namun kemudian ia mencium bau yang amat aneh Itu memaksanya untuk menoleh Begitu menoleh ke belakang Terbelalaklah Pek Yun Hui Ternyata ia melihat ratusan ekor ular beracun berbaris di situ sambil menyemburkan racun Pek Yun Hui telah kehilangan pedangnya Maka terpaksa menggunakan sarung pedang sebagai senjata Ia lalu melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding Hihihi suara Tawa Kim Hun Toko Pek Yun Hui Tahukah engkau ular jenis apa itu? Seorang gadis berbaju hijau menggeletak di tanah Ternyata mutiara yang disentil Pek Yun Hui tepat mengenai jalan darah di tubuh gadis itu Bagian ke-46 Li Cheng Lon berlemu Kim Hun Toko Pek Yun Hui tidak berniat membunuh gadis berbaju hijau itu Karena ia masih ingat akan salah seorang gadis yang mengorbankan nyawanya demi menolong B.E. Kun Bu Itu berarti masih ada orang baik di dalam istana Pitsia Kiong Engkau tidak usah takut Ujar Pek Yun Hui setelah membebaskan jalan darah gadis itu Gadis berbaju hijau itu mendongakan kepala Begitu melihat Pek Yun Hui yang sedemikian anggun Seketika ia menundukkan kepala Lam Kiong Siu berada di mana Tanya Pek Yun Hui Aku dengar dia berada di ruang pengontrol jebakan Jawab gadis berbaju hijau itu Bawa kami ke ruang itu Li Hiap, pendekar wanita Kami semua tidak tahu di mana ruangan itu Hanya majikan istana seorang yang tahu Jawaban gadis berbaju hijau itu mencemaskan hati Pek Yun Hui Sebab kalau tidak bertemu Lam Kiong Siu Sulitlah baginya untuk menolong Nasyao Tiap Lam Kiong Siu berada di mana Tidak ada seorang pun yang tahu Kakak Bu Di mana kakak Bu tanya Li Cheng Loon Kakak Bu gadis berbaju hijau itu terengang Kakak Bu Adalah B.E. Kun Bu Li Cheng Loon memberitahukan Oh, B.E. Kun Bu Dia dikurung di ruang bawah tanah Ujar gadis berbaju hijau itu Apa Pek Yun Hui terperan jatia mencengkeram tangan gadis berbaju hijau itu Kapan dia kemari? Sudah 2-3 hari Majikan istana yang menangkapnya Bahkan ada seorang wanita Tanda petik Siapa wanita itu Giyok Siaw Sian Chu Cepatlah bawa kami pergi menemuinya Ujar Pek Yun Hui Mendesak gadis berbaju hijau itu Hihi mendadak Kiyotok Sian Ong Tertawa dingin Tengatia Engkau jangan macam-macam Aku Gadis berbaju hijau itu Tampak takut sekali kepada Kiyotok Sian Ong Aku tidak berani Tanda petik Siaw Lan terdengar suara gadis lain Di tempat yang agak jauh Engkau berani membantu orang luar Apakah tidak takut kalau Kiyong Chu akan menghukumu? Ah 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 Keluh gadis berbaju hijau itu Dengan wajah pucat Pias Kian kalian ampunilah aku Kami cuma menghendaki Agar engkau membawa kami pergi Menemui B.E. Kun Bu Ujar Li Cheng Lon Itu bukan urusan besar Kan? Tapi aku Wajah gadis berbaju hijau itu Bertambah Pucat Kini ia berada di tangan mereka Kalau ia membawa mereka pergi Menemui B.E. Kun Bu Lam Kiong Siu pasti menghukumnya dengan Kera yang sadis Itulah yang membuatnya ketakutan sekali Sehingga pingsan Kakak Pe Loh Siang Ong Li Cheng Lon Menghela nafas Kita jangan mendesaknya lagi Kasihkan Lebih baik kita cari sendiri saja Agar dia tidak dihukum majikannya Sungguh baik hati nonali Puji Ki U Tok Ksian Ong Dan menambahkan Tiada duanya di kolong lagi Loh Siang Ong P.E. Kun Hu lui tersenyum Pujian Loh Siang Ong memang tepat Adik Cheng Lon amat baik Sehingga orang jahat pun dianggapnya orang baik pula. Kakak Pek Li Cheng Lon tertawa, aku tahu yang engkau maksudkan Choh Yong, kan? Ya, Pek Yun Hui mengangguk setelah itu mereka bertiga lalu melesat ke depan. Kira-kira 30 depa kemudian, ketiga orang itu sudah sampai di ujung dan sekaligus memandang ke depan. Di sana gelap gulita tidak tampak apapun. Namun di sebelah kiri dan kanan tampak sedikit cahaya. Kiu Tok Sian Ong menengok ke kiri dan ke kanan, lalu menggerakkan tangannya, ternyata ia menyambitkan senjata rahasia kedua arah itu. Tak, tak, dua buah senjata itu jatuh di lantai. Mari kita ke sana ujar Kiu Tok Sian Ong sambil menunjuk tempat yang ada cahayanya. Lo Sian Ong sahut Pek Yun Hui. Mungkinkah tempat yang berahaya itu merupakan suatu jebakan bagi kita? Haha Kiu Tok Sian Ong tertawa gelak, permainan Lem Kiong Siu cuma permainan anak-anak. Julukan ku Kiu Tok, sembilan racun, kalau dia menggunakan racun, berarti dia telah bertemu leluhurnya. Pek Yun Hui tersenyum kalau Lem Kiong Siu menggunakan racun, tentu Kiu Tok Sian Ong dapat menghadapinya. Akan tetapi, apabila Lem Kiong Siu menggunakan selain racun, Kiu Tok Sian Ong pasti akan kerepotan. Itu tidak diutarakan Pek Yun Hui, sebab saat ini tidak baik untuk berdebat lagi pula Kiu Tok Sian Ong tergolong. Tingkatan tua, maka biar bagaimanapun ia harus menghormatinya. Baik, Pek Yun Hui manggut-manggut. Mereka bertiga menuju tempat yang berahaya TTU. Setelah beberapa depa kemudian, Kiu Tok Sian Ong memungut senjata rahasia yang disambitkannya tadi. Sementara Pek Yun Hui memandang ke depan, masih tidak tampak ujungnya, maka tidak heran kalau ia mengerutkan kening. Kakak Pak Ujar Li Cheng Lo heran. Tempat yang kita lalui mirip sebuah lorong, tapi kenapa tidak ada ujungnya? Adik Lon, Pek Yun Hui menolahkan kepalanya ke belakang, gadis itu tampak tertegun dan terkejut celaka. Kiu Tok Sian Ong dan Li Cheng Lo juga menolah ke belakang, mereka berduapun tampak tertegun. Ketika mereka bertiga memasuki tempat ini, sama sekali tidak menolah ke belakang, saat ini mereka menolah ke belakang, justru melihat kabut kekuning-kuningan, sungguh mengherankan, kabut itu tidak bergerak entah kabut apa itu. Eh Li Cheng Lon terengang permainan apalagi itu Li Cheng Lon mendekati kabut itu. Terkejutlah Pek Yun Hui dan segera berseru. Adik Lon, jangan ke sana. Namun sudah terlambat Li Cheng Lon telah masuk ke kabut tersebut bahkan tidak tampak bayangannya lagi. Adik Lon seru Pek Yun Hui cepat engkau harus diam. Kalau engkau bergerak tidak akan bertemu kakak bumbu lagi. Pek Yun Hui tahu bahwa Li Cheng Lon pasti menuruti perkataannya, tapi kalau ditambah dengan nama Be Kun Bu, gadis itu pasti tidak berani bergerak. Kakak Pek, aku tidak akan. Li Cheng Lon ingin. Menyahut aku tidak akan bergerak, namun mendadak ia menjerit kaget AKH. Kakak Pek, ada orang ini nyerangku. Terkejutlah Pek Yun Hui ia segera berseru agar Li Cheng Lon bergerak. Adik Lon, kalau ada orang menyerangmu engkau boleh bergerak membalasnya. Hanya terdengar suara Li Cheng Lon, sama sekali tidak mendengar suara apapun. Karena itu, Pek Yun Hui bersiap menerjang ke arah kabut tersebut tapi pada waktu bersamaan, kabut itu bergerak ke arahnya. Dalam waktu sekejap, Pek Yun Hui telah terkurung kabut tebal yang warnanya kekuning-kuningan itu, seketika Pek Yun Hui merasa matanya gelap, tidak dapat melihat apapun. Ia segera menoleh ke belakang, namun tidak tanpa Kiyu Tok Sian Ong, sebab terhalang kabut tebal itu. Lo Sian Ong tanya Pek Yun Hui, bagaimana keadaanmu? Nona Pek Sahut Kiyu Tok Sian Ong memberitahukan kita telah terkurung di dalam formasi kabut engkau jangan bergerak, aku akan coba mendekatimu. Ya Sahut Pek Yun Hui, ternyata dugaannya tadi tidak salah, tempat ini merupakan suatu jebakan bagi mereka. Namun ia tidak menyalahkan Kiyu Tok Sian Ong, kemudian ia berseru bertanya pada Li Cheng Loon, adik Loon, masih ada orang menyerangmu? Tidak. Hah? Hei? Siapa engkau bentak Li Cheng Loon? Adik Loon? Pek Yun Hui terkejui. Namun sudah tidak terdengar suara Li Cheng Loon iagi. Di saat itu puh ia, Pek Yun Hui merasa ada dasiran angin di belakangnya, ia segera menoleh, namun tidak melihat apapun. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera melancarkan sebuah pukulan. Betapa dasyatnya pukulan Pek Yun Hui pukulannya mampu mencapai jarak jauh, tapi terhalang oleh kabut tebal, sehingga kedasyatannya jadi berkurang. Nona Pek suara Kiu Tok Sian Ong, kabut kuning ini bukan kabut biasa, engkau jangan sembarangan melancarkan pukulan. Pek Yun Hui tahu bahwa Kiu Tok Sian Ong berpengalaman maka ia pun tidak melancarkan pukulan lagi. Akan tetapi, Pek Yun Hui merasa heran, sebab tadi Kiu Tok Sian Ong bilang mau mendekatinya, tapi kenapa saat ini suaranya malah agak jauh? Loh Sian Ong berada di mana tanya Pek Yun Hui. Aku sedang mendekatimu, sahut Kiu Tok Sian Ong, sungguh mengherankan, suara orang itu bertambah jauh. Kini sadarlah Pek Yun Hui, bahwa formasi kabut kuning ini memang sungguh lihai. Lo Sian Ong Sebetulnya Pek Yun Hui ingin mengingatkannya jangan terpengaruh oleh kabut kuning, namun di saat bersamaan meluncur empat buah belati ke arahnya. Yang mengejutkan Pek Yun Hui adalah keempat buah belati itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Padahal gadis itu berkepandaian begitu tinggi, namun masih tidak mendengar suara desiran senjata itu. Kini Pek Yun Hui tidak memegang senjata apapun. Pedang yang tadi dipegangnya telah dikembalikan kepada Li Cheng Lon karena itu ia terpaksa membungkukan badannya. Keempat senjata itu melewati kepalanya, pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui menyentilkan jari telunjuknya ke arah senjata-senjata itu. Terang, terang, terang. Tiga buah belati terpukul ke atas, Pek Yun Hui cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk menangkap belati yang meluncur terakhir lalu disimpan di dalam bajunya. Adik Lon Pek Yun Hui teringat pada gadis itu. Adik Lon, engkau berada di mana? Pek Yun Hui berteriak lantang, tetapi tiada suara sahutan Li Cheng Lon. Cemaslah hatinya ia langsung melesat ke depan berselang beberapa saat kemudian, barulah ia berhenti. Namun sungguh mengherankan ia masih berada di dalam kabut kuning tebal itu. Pek Yun Hui tertegun tadi ia ingin mengingatkan Kiu Tok Sian Ong, namun kenapa sekarang dirinya malah bertindak ceroboh begitu? Pek Yun Hui tidak dapat melihat apapun. Bahkan tidak tahu dirinya berada di mana, gadis itu berusaha tenang dan mengingat kembali tempat yang dilaluinya tadi, sepertinya ia berada di suatu tempat yang tiada ujungnya. Gadis itu terus berpikir setelah itu ia mengarah ke kiri beberapa depa, lalu berputar ke kanan lagi, namun memang mengherankan, ia berjalan ke mana pun tetap tidak menemukan dinding ruangan. Dirinya seakan berada di sebuah padang pasir yang tiada batasnya, akhirnya ia berhenti untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana dan di mana Li Cheng Loon? Ketika memasuki kabut kuning itu, Li Cheng Loon menyadari adanya gelagat yang tak berberes, gadis itu membalikan badannya, tapi sudah tidak melihat Pek Yun Hui dan Kiu Tok Sian Ong, karena tertutup oleh kabut kuning yang amat tebal. Pada waktu bersamaan, Li Cheng Loon mendengar suara Pek Yun Hui yang menyuruhnya jangan bergerak, maka ia tidak berani bergerak sama sekali. Di saat itu, mendadak meluncur empat buah belati ke arah Li Cheng Loon untung gadis itu bergerak cepat menghindar. Kalau tidak badannya pasti sudah tertancap senjata tajam tersebut. Karena itu, Li Cheng Loon langsung menghunus pedangnya untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba ia mendengar suara wanita. Engkau ingin bertemu Pek Yun Hui? Li Cheng Loon terperanjat dan segera menoleh, namun tidak melihat apapun di belakangnya. Oleh karena itu, ia siap menggerakkan pedangnya, akan tetapi ia teringat bahwa suara tadi menyebut nama Pek Yun Hui itulah yang membuatnya tidak jadi menggerakkan pedangnya. Kalau engkau ingin bertemu B.E. Kun Bu, janganlah bersuara terdengar lagi suara wanita itu dan menambahkan cepat ikut aku. Engkau berada di mana? Tanya Li Cheng Loon dengan suara rendah. Tiada sahutan, namun mendadak muncul sebuah belati yang mengkilap mengarah Li Cheng Loon. Ha-ah! Jangan takut bisik wanita itu, peganglah hujung belati ini, ikuti ke mana aku pergi. Li Cheng Loon tertegun demi bertemu B.E. Kun Bu, bahaya apapun harus ditempuh, pikirnya, kemudian dengan dua jarinya ia menjepit belati itu. Belati itu mulai bergerak Li Cheng Loon mengikuti gerakan belati itu ke mana saja, Ia merasa melewati beberapa tikungan berselang beberapa saat kemudian, tiba-tiba di hadapannya berubah menjadi gelap sekali. Kabut kuning itu pun sudah tidak kelihatan lagi namun Li Cheng Loon justru melihat seorang wanita menggenggam belati tersebut. Begitu melihat wanita itu, ia pun langsung bertanya. Kakak, di mana kakak Bu? Sebelum wanita itu menjawab, mendadak berkelebat sosok bayangan dalam sekejap mati sosok bayangan itu sudah berada di hadapan mereka. Kiong Chu, majikan istana panggil wanita itu dengan hormat. Ketika mendengar wanita itu memanggil Kiong Chu, Li Cheng Loon segera melepaskan jari tangannya yang menyepit ujung belati itu, kemudian mendadak menyerang wanita yang baru muncul dengan jurus Cho An Yun Chai Goat, menembus awan memetik bulan. Jurus tersebut adalah ilmu pedang Partai Kun Lun yang disebut Tui Hun Cap Ji Kiam, 12 jurus mengejar setan. Setelah mengeluarkan jurus itu, sisa 11 jurus itu pun digerakkan secara beruntun pula, dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan-serangan itu. Kenapa Li Cheng Loon menyerang wanita yang baru muncul itu begitu dasyat? Ternyata ia telah mengetahui bahwa wanita tersebut Lam Kiong Siu. Hektometer dengus Kim Hun Toko Lam Kiong Siu dingin kemudian bertanya pada wanita itu, benarkah gadis ini bernama Li Cheng Loon? Aku memang Li Cheng Loon sahut gadis itu cepai dan bertanya, di mana kakak bu? Ketika menyahut, serangan-serangannya juga telah mengarah pada Kim Hun Toko. Begitu melihat serangan-serangannya itu, Kim Hun Toko cuma tersenyum dingin, lalu berkelit ke samping, sedangkan Li Cheng Loon lalu berhenti menyerang. Kim Hun Toko menatapnya tajam, kemudian melangkah maju mendekati Li Cheng Loon. Engkau jangan maju lagi bentak Li Cheng Loon sengit engkau bukan orang baik, kalau maju lagi, aku pasti menyerangmu. Hihi Kim Hun Toko tertawa dingin, lalu menghentikan langkahnya, namun matanya menatap tajam ke arah Li Cheng Loon. Li Cheng Loon juga memandang Kim Hun Toko dengan penuh perhatian karena tempat itu amat gelap, maka tadi ia tidak melihat jelas dirinya, kini jarak mereka cukup dekat, maka Li Cheng Loon dapat melihatnya agak jelas. Setelah melihat Kim Hun Toko, Li Cheng Loon merasa heran, karena tidak menyangka kalau wanita itu begitu cantik, sementara Kim Hun Toko juga menatapnya dengan penuh perhatian berselang sesaat ia tersenyum dingin seraya berkata, Aku kira engkau secantik bidadari, tidak taunya masih berbau pupur. Mendengar ucapan itu, Li Cheng Loon sama sekali tidak tersinggung maupun gusar, melainkan malah tertawa. Kakak Lam Kiong, engkau lah yang secantik bidadari sesungguhnya Li Cheng Loon berkata setulus hati, tapi Kim Hun Toko mengira gadis itu menyindirnya. Hektometer dengusnya, wajahnya berubah kemerah-merahan. Kakak Lam Kiong tanya Li Cheng Loon, di mana kakak? Bu, engkau menanyakan B.E. Kun Bu Kim Hun Toko balik bertanya. Ya, Li Cheng Loon mengangguk di mana kakak buku kakak bumu kening Kim Hun Toko mengerut, dia, milikmu. Dia kakak seperguruanku, maka aku selalu memanggilnya begitu. Memangnya kenapa Li Cheng Loon tampak kebingungan? Oh Kim Hun Toko tertawa, engkau sangat mencintainya dalam hati, kan? Ya, Li Cheng Loon mengangguk kakak Lam Kiong, cepatlah lepaskan dia. Li Cheng Loon Kim Hun Toko tertawa dingin, engkau begitu mencintainya, tentu bersedia melakukan apapun demi dia, kan? Ya, Li Cheng Loon mengangguk. Bagus, ujar Kim Hun Toko sepatah demi sepatah kini B.E. Kun Bu berada di tanganku, mati hidupnya juga berada di tanganku, kalau engkau tidak menghendakinya mati, maka engkau harus menuruti kata-kataku. Engkau, engkau mau menyuruhku melakukan apatanya Li Cheng Loon cemas dan tergagap. Engkau harus menulis sepucuk surat, yang isinya mengatakan bahwa engkau sudah punya kekasih baru, karena itu engkau tidak mencintainya lagi, sahut Kim Hun Toko. Li Cheng Loon menggigit bibir matanya menatap tajam ke arah Kim Hun Toko seraya berkata keras. Aku tidak mau menuruti perintahmu. Oh Kim Hun Toko tertawa, kalau begitu, B.E. Kun Bu pasti mati lantaran sahutanmu yang tegas itu. Wajah Li Cheng Loon berubah pucat gadis itu tampak gugup, panik dan cemas sekali kemudian mendadak. Ia menyerang Kim Hun Toko dengan pedangnya. Ia mengeluarkan jurus Cho An Yun Chai Goat. Minembus awan memetik bulan. Kim Hun Toko tertawa dingin sambil mundur tiba-tiba tangannya bergerak dan seketika di tangannya telah bertambah sehelai selendang, bahkan sekaligus melayang cepat ke arah pedang Li Cheng Loon. Dalam waktu sekejap, pertarungan mereka sudah melewati beberapa jurus. Li Cheng Loon menyerang Kim Hun Toko dengan ilmu pedang Tui Hun Cap Ji Kiam. Namun tangan kirinya juga ikut menyerang dengan jurus-jurus aneh, yakni ilmu tangan kosong dari buku catatan Sam Im Sin Ni, yang diajarkan Leong Giok Pin padanya. Ketika melihat Li Cheng Loon, Kim Hun Toko menganggapnya sebagai anak gadis yang masih berbau pupur namun kini amat terkejut, karena tidak menyangka kalau gadis itu memiliki kepandayan begitu tinggi. Lam Kiong Siu bentak Li Cheng Loon. Kakak Pek dan kakak Sia Otiap telah menyerang ke dalam istana Pitsia Kiong ini, bahkan Kiu Tok Sian Ong pun telah datangi cepatlah bebaskan kakak bu, aku akan menyuruh mereka jangan menyusahkanmu. Hi Hi Kim Hun Toko tertawa dingin, na Sia Otiap telah terkurung di ruang besi, sedangkan Pek Yun Hoi dan setan tua itu pun telah terkurung di formasi kabut kuning. Engkau pikir mereka akan kemari menolongmu. Hu Jangan mengimpikan itu. Oh Li Cheng Loon memperhebat serangannya. Tunggu T, entak Kim Hun Toko sambil meloncat. Mundur. Li Cheng Loon berhenti menyerangnya, namun pedangnya tetap diluruskan ke depan. Apakah engkau bersedia membebaskan kakak bu? Tanyanya. Engkau ikut aku ke dalam, aku akan memperlihatkan sesuatu kepadamu. Sahut Kim Hun Toko serius. Cepat bawa aku ke sana. Li Cheng Loon dirang sekali. Ia mengira Kim Hun Toko akan membebaskan B.E. Kun Bu. Kim Hun Toko tertawa dingin, mendadak ia melesat ke dalam dan diikuti Li Cheng Loon dari belakang. Setelah melewati beberapa tikungan, tiba-tiba Li Cheng Loon terbelalak, karena dirinya sudah berada di sebuah ruangan berdinding kristal. Li Cheng Loon menengok ke sana kemari, namun tidak tampak B.E. Kun Bu berada di situ, keningnya langsung berkerut. Di mana kakak bu tanyanya. Kenapa engkau begitu tegang sahut Kim Hun Toko? Kemudian ia menggerakkan selendangnya mengarah ke sebuah tombol rahasia. Kereek. Dinding kristal itu terbuka. Li Cheng Loon memandang ke sana, wajahnya tampak berubah dan berseru seperti orang kehilangan Sukma. Kakak bu. Kakak bu. Tanda petik. Ternyata Li Cheng Loon melihat seseorang digantung di atas, tampak sebuah tungku yang menyala di bawahnya, kepala orang itu tertunduk, rambutnya menutupi mukanya, walau tidak menyaksikan wajahnya, namun Li Cheng Loon mengenali, bahwa orang itu Beekun Bu. Betapa sakit dan sedihnya hati gadis itu melihat Beekun Bu sedang dipanggang di atas tungku, lidah api dari dalam tungku itu terus menjilat kakinya. Mana tahan Li Cheng Loon menyaksikan keadaan itu, ia langsung menerjang ke sana, akan tetap berubah. Badannya membentur sesuatu, sehingga membuatnya jatuh duduk. Sungguh di luar dugaan, ternyata tempat itu dilapisi semacam kaca anti pecah, Li Cheng Loon tidak melihat kaca itu, maka tadi ia langsung menerjang. Li Cheng Loon segera bangkit berdiri, lalu menyerang kaca itu dengan pedangnya. Terang, terang, terang. Wai Au Li Cheng Loon telah menyerang dengan sepenuh tenaga, tapi kaca itu sama sekali tidak pecah, sebaliknya tangan gadis itu yang terasa sakit sekali. Lam Kiong Siu bentak Li Cheng Loon sengit, cepat buka kaca ini. Kim Hun Toko cuma tersenyum dingin, Li Cheng Loon memandang ke arah Beekun Bu lagi. Kakak Bu, Kakak Bu, apakah engkau bisa melihat aku serunya? Akan tetapi, Beekun Bu tidak bergerak sama sekal betapa cemas dan sedihnya hati Li Cheng Loon, mendadak ia merasa dadanya bergejolak. Wah, Mu Iutnya menyemburkan darah segar. Kemudian ia pun terkulai. Sedangkan Kim Hun Toko cuma tersenyum dingin, ia memandang Li Cheng Loon yang terkulai itu seraya berkata, Engkau harus melakukan apa yang ku katakan tadi Lam Kiong Siu. Sahut Li Cheng Loon emah, engkau. Engkau tidak akan membakarnya sampai matikan. Kim Hun Toko tidak menyahut. Kemudian ia bertepuk tangan beberapa kali, lalu muncullah beberapa gadis di dalam ruang kaca itu. Kim Hun Toko memberi isyarat dengan tangannya, seketika juga gadis-gadis itu menambah bahan bakar ke dalam tungku tersebut. Ah 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 ah, Keluh Li Cheng Loon. Gadis itu nyaris pingsan karena api yang ada di dalam tungku itu bertambah besar. Bagaimana tanya Kim Hun Toko dingin apakah engkau masih tidak mau menuruti apa yang ku katakan tadi? Kalau aku memberi isyarat lagi, mereka pasti segera menurunkan tali itu. Cedak teriak Li Cheng Loon, mendadak ia melesat ke arah Kim Hun Toko sambil menyerangnya dengan jurus Chan Yun Cha Can. Awan musim semi mulai mengembang, kemudian jurus itu berubah menjadi jurus Yahweh E. Sauh Tian, api berkobar membakar langit. Serangan itu mengarah ke kepala Kim Hun Toko. Li Cheng Loon dalam keadaan emosi dan dekat karena menyaksikan keadaan B.E. Kun Bu yang mengenaskan itu. Maka tak mengherankan kalau serangannya sangat dasyat. Namun lawannya Kim Hun Toko Lame Kyung Siu yang berkepandaian tinggi, bahkan juga sangat berpengalaman tentu tidak gampang bagi Li Cheng Loon untuk membunuhnya hanya dengan jurus-jurus itu. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang sungguh mengejutkan, ternyata ujung pedang Li Cheng Loon berhasil membabat rambut Kim Hun Toko. Kalau Kim Hun Toko terlambat menundukkan kepalanya, mungkin saat ini kepalanya telah menggelinding di lantai. Li Cheng Loon tidak berhenti di situ, gadis itu masih melanjutkan serangannya, ia mengerahkan ilmu pedang yang diajarkan Leong Jiok Pin. Betapa terkejutnya Kim Hun Toko, ia bergerak cepat menghindari serangan lawan, kemudian mendadak balas menyerang dengan selendangnya mengarah ke dada Li Cheng Loon. Pada waktu bersamaan, tiba-tiba pedang Li Cheng Loon berputar membentuk dua buah lingkaran, lalu ujungnya mengarah ke tenggorokan Kim Hun Toko. Terkejutlah Kim Hun Toko, sebab andai kata selendangnya berhasil melukai lawan, tenggorokannya pun pasti berlubang akibat tusukan pedang, lagi pula saat ini Li Cheng Loon telah dekat tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Walau ujung selendang Kim Hun Toko sudah dekat dengan dadanya, namun ia tetap melanjutkan serangannya. Bab ke-47 api membakar Beekun Bu menghanguskan hati kekasih. Menyaksikan Li Cheng Loon begitu dekat, terperanjatlah Kim Hun Toko, ia tidak mau mati konyot, maka secepat kilat meloncat mundur dua langkah sambil menyentakan selendangnya. Ujung selendang itu langsung membalik membelit pedang Li Cheng Loon, namun pedang Li Cheng Loon tetap menyabet bahu Kim Hun Toko. Kereket. Di saat bersamaan, ujung selendang Kim Hun Toko berputar ke arah dada Li Cheng Loon, tak terlak lagi, ujung selendang itu menghantam sasarannya. Ak-a-akh jerit Li Cheng Loon, badannya terhuyung-huyung ke belakang beberapa iangkah. Meskipun telah terhuyung-huyung dan dadanya sudah terhantam oleh selendang lawan, namun Li Cheng Loon masih dapat bertahan. Hi-hi Kim Hun Toko tertawa dingin. Lihatlah kesana. Li Cheng Loon segera memandang ke dalam ruang kaca, ternyata punggung B.E. Kun Bu telah ditindih dengan beberapa batang besi yang membara, sehingga mengeluarkan asap. Ak-a-ah-ah. Wajah Li Cheng Loon pucat piasmi. Nyaksikannya, kemudian ia menatap Kim Hun Toko dengan metu berapi-api. Kalau engkau tidak mau menuruti apa yang ku katakan tadi, B.E. Kun Bu pasti mati terbakar ujar Kim Hun Toko dingin. Kalau aku menulis sahut Li Cheng Loon dengan air metu berderai-derai, dia, dia pun tidak akan peraya. Oh Kim Hun Toko tertawa, engkau boleh bicara dengannya sekarang. Ruangan itu dilapisi kaca, bagaimana mungkin dia dapat mendengar suara ku ujar Li Cheng Loon. Hi-hi Kim Hun Toko tertawa dingin. Aku punya kera agar dia dapat mendengar suaramu. Aku, aku harus bilang apa padanya tanya Li Cheng Loon, yang pipinya telah basah karena air matanya terus berucuran. Bilang saja engkau sudah punya kekasih baru, maka tidak mencintainya lagi sahut Kim Hun Toko. Dia, dia tidak akan peraya, sebab, sebab aku tidak punya teman pria lain. Li Cheng Loon memberitahukan. Gampang Kim Hun Toko tertawa, engkau bilang saja telah mencintai Cho Hyong. Jadi engkau tidak mempedulikannya lagi. Kalaupun bertemu, engkau pasti tidak akan meladeninya. Kapan aku harus bilang begitu tanya Li Cheng Loon dengan hati tersayat? Sekarang. Aku, aku, mencintai. Berkata sampai di situ. Mendadak Li Cheng Loon berteriak sekeras-kerasnya. Kakak Bu, aku cuma mencintai dirimu seorang. AJCU tidak akan mencintai orang lain. Dasar gadis sialan Caci Kim Hun Toko, ia langsung mengibaskan tangannya memberi isyarat pada murid-muridnya yang ada di dalam ruang kaca itu. Seketika juga tubuh BE Kun Bu yang tergantung itu merosot ke bawah, lidah api yang ada di dalam tungku itu pun mulai membakar tubuh BE Kun Bu. Ah 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 ah, keluh Li Cheng Loon. Kalau engkau tidak bilang seperti yang ku katakan, BE Kun Bu pasti segera hangus ujar Kim Hun Toko dingin. Li Cheng Loon memejamkan matanya, ia sudah tidak tega menyaksikan keadaan BE Kun Bu. Engkau masih belum mau bilang begitu bentak Kim Hun Toko? Aku, aku sungguh mencintai BE Kun Bu, ujar Li Cheng Loon lemah dengan air mata berucuran dia, dia pun tahu itu. Kenapa engkau, engkau memaksaku harus bilang tidak mencintainya? Engkau ingin membuat hatinya berduka. Kalaupun aku bilang begitu, dia pasti tidak akan peraya. Karena Li Cheng Loon bertanya begitu, mendadak wajah Kim Hun Toko tampak kemerah-merahan. Namun kemudian berubah penuh diliputi hawa membunuh. Bagus. Bagus. Engkau begitu keras hati tidak mau bilang begitu. Saksikanlah kakak bumu itu akan bagaimana ujarnya lalu tertawa terkekeh-kekeh. Kim Hun Toko memberi isyarat lagi, lalu tubuh BE Kun Bu merosot ke bawah tepat di atas tungku. Li Cheng Loon memandang ke dalam ruang kaca. Gadis itu tampak tertegun ia berdiri seperti patung, matanya terbelalak lebar, namun tidak menangis lagi. Hahaha Kim Hun Toko tertawa seperti orang gila, di saat itulah mulut Li Cheng Loon menyemburkan darah segar gadis itu lalu membalikan badannya. Kim Hun Toko terus tertawa, kelihatannya ia merasa gembira, Li Cheng Loon menarik nafas daem dalam, ternyata ia menghimpun luwakangnya, tiba-tiba ia menggerakkan pedangnya menusuk ke arah Kim Hun Toko yang masih tertawa gelak itu. Walau Li Cheng Loon telah menghimpun luwakangnya, namun hawa murninya telah terganggu, maka lewekangnya tidak begitu dasyat lagi. Kim Hun Toko menyentakan selendangnya, seketika juga ujung selendang yang mengandung tenaga lunak itu menghantam tubuh Li Cheng Loon, gadis itu terpental beberapa dipa bersama pedangnya, kebetulan mengarah ke ruang kaca, sehingga melihat tubuh B.E. Kun Bu yang sudah tak bergerak sama sekali. Kakak Bu Kakak Bu jerit Li Cheng Loon memilukan siapa yang mendengar suara jeritannya, pasti akan mengucurkan air mata. Akan tetapi, Kim Hun Toko malah terus tertawa terkekeh-kekeh, di saat bersamaan, terdengarlah suara yang membetut sukma. Tring! Tring! Ternyata suara piepa. Kim Hun Toko segera menoleh. Tampak seorang gadis berbadan langsing dan cantik jelita berdiri di situ, kedua tangan gadis itu memeluk sebuah piepa. Siapa gadis itu? Tidak lain Nasyao Tiap. Begitu melihatnya, Kim Hun Toko terkejut bukan main, ia sama sekali tidak menyangka kalau Nasyao Tiap akan berhasil keluar dari ruang besi, tadi getaran piepa itu nyaris membuatnya terkulai oleh karena itu ia menyadari bahwa Nasyao Tiap bukan tandingannya, secepat kilat ia melesat ke arah dinding. Kreek! Dinding itu terbuka, Kim Hun Toko langsung melesat ke dalam, kemudian dinding itu cepat sekali tertutup kembali. Hektometer dengus Nasyao Tiap dingin, dasar pengecut, melihat aku langsung kabur. Begitu melihat Nasyao Tiap, hati Licheng Lon bertambah sedih, karena kemunculannya telah terlambat yakni setelah B.E. Kun Bu mati terbakar. Padahal meskipun Nasyao Tiap tidak muncul terlambat tetap juga tiada gunanya, sebab ia pun tidak mampu memecahkan dinding kaca. E.E. Nasyao Tiap baru melihat Licheng Lon, adik Lon, kenapa engkau? Kakak Syao Tiap. Air mati Licheng Lon berderai. Kakak Bu. Kakak Bu kenapa tanya Nasyao Tiap cemas? Dia. Licheng Lon menunjuk ke dalam ruang kaca. Kakak Bu telah dibakar mati oleh Kim Hun Toko, haaah wajah Nasyao Tiap pucat pias. Tadi ia memang memandang ke dalam ruang kaca, tampak sebuah tungku dan sosok tubuh di atasnya, namun ia tidak menyangka sama sekali kalau sosok yang tergantung di atas tungku itu B.E. Kun Bu. Kakak Bu. Aku-aku yang menyebabkan kematianmu. Gumam Licheng Lon sambil menangis sedih. Tapi, bagaimana mungkin aku bilang tidak mencintaimu? Gumaman Licheng Lon membuat Nasyao Tiap terengang, sebab gadis itu tidak tahu apa yang telah terjadi di situ, namun ia telah menyaksikan sosok tubuh yang tergantung di atas tungku itu ternyata B.E. Kun Bu. Air matanya pun langsung meleleh. Licheng Lon menatapnya, kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan, dan sekaligus mendekati dinding kaca. Namun ia jatuh duduk lagi di depan kaca dinding tersebut. Kakak Bu, kini engkau telah mati. Aku pernah bilang, apabila engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi, sungguh ujarnya bernada tenang. Tiba-tiba Licheng Lon tersenyum, lalu mendadak mengayunkan pedangnya ke lehernya sendiri. Betapa terkejutnya Nasyao Tiap, gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena berdiri agak jauh sedangkan pedang itu sudah mendekat ke leher Licheng Lon, namun meskipun dalam keadaan gugup, jari Nasyao Tiap masih sempat memetik tali senar piepanya. Kring! Kring! Kring bunyinya. Sungguh dasyat suara getaran piepah tersebut seketika juga tangan Licheng Lon menjadi lemas dan pedangnya pun langsung terepas. Terang! Pedang itu jatuh ke lantai, barulah Nasyao Tiap menarik nafas lega, dan cepat-cepat melesat ke sisi Licheng Lon. Adik Lon! Kenapa engkau berbuat itu? Kakak Syao Tiap. Licheng Lon mulai menangis sedih. Kakak Bu sudah mati, maka aku tidak mau hidup lagi, kenapa engkau menghalangiku? Aku! Tanda petik! Adik Lon Nasyao Tiap memegang bahunya, padahal hati Nasyao Tiap juga berduka sekali, aku pernah dengar dari kakak Pek, bahwa B.E. Kun Bu pernah mengalami luka parah, yang nyaris menyebabkannya mati. Pada waktu itu, engkau rela mendampinginya ke dalam kuburan, benarkah itu? Benar, Licheng Lon mengangguk. Karena itu, engkau tidak perlu bunuh diri, ujar Nasyao Tiap. Setelah kita membalaskan dendamnya, kita membuat sebuah kuburan besar untuk B.E. Kun Bu, lalu kita berdua menemani-nya di dalam kuburan itu selama-lamanya. Kakak Syao Tiap, Licheng Lon tertegun engkau. Engkau juga ingin menemaninya di dalam kuburan. Ya, Nasyao Tiap mengangguk dengan air mata berucuran aku, aku juga sangat mencintainya. Licheng Lon adalah gadis yang berhati suci murni. Ketika mendengar Nasyao Tiap mengaku mencintai B.E. Kun Bu, hatinya sama sekali tidak panas maupun merasa cemburu, bahkan segera menggenggam tangan Nasyao Tiap rat-rat seraya berkata, Kakak Syao Tiap, sungguh sayang sekali, Kakak Bu tidak tahu kalau engkau juga mencintainya. Nasyao Tiap menghela nafas dan membatin, Oh, Ibu. Seni orang yang kucintai telah mati, jadi aku tidak perlu memperdengarkan irama piepapadanya, sebab dia tidak akan mendengarnya. Kakak Syao Tiap ujar Licheng Lon lagi, aku, aku sebetulnya tidak ingin membunuh siapapun, namun kakak Bu dibakar mati oleh Kim Hun Toko, maka aku, aku harus membunuhnya. Nasyao Tiap mengangguk namun mendadak ia melihat Licheng Lon terkulai, segeralah ia menahannya. Ternyata Licheng Lon telah pingsan dengan wajah pucat pias, nafasnya pun sangat lemah. Betapa terkejutnya Nasyao Tiap, ia cepat-cepat memegang punggung Licheng Lon sambil mengerahkan luekangnya. Tak seberapa lama kemudian, Licheng Lon siuman dan membuka matanya perlahan-lahan. Kakak Syao Tiap ujarnya lemah. Aku telah terluka parah, mungkin tidak dapat membalaskan dendam kakak Bu lagi. Adik Lon Nasyao Tiap membelainya sambil berkata lembut, aku akan menyalurkan hawa murniku ke dalam tubuhmu, agar lukamu segera membaiki. Kalau begitu, bukankah kakak Syao Tiap akan kehilangan hawa murni ujar Licheng Lon? Adik Lon Nasyao Tiap tersenyum getir kita sama-sama bernasib malang, maka engkau jangan berkata begitu. Licheng Lon diam, kemudian memejamkan matanya. Nasyao Tiap menaruh Licheng Lon ke bawah, setelah itu ia duduk menghadap punggung Licheng Lon. Sepasang tangannya ditempelkan pada punggung gadis itu. Bu Iailah Nasyao Tiap menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Licheng Lon setengah jam kemudian, wajah Licheng Lon sudah tidak begitu pucat lagi. Kakak Syao Tiap Licheng Lon memberitahukan aku sudah merasa membaik, engkau tidak usah menyalurkan hawa murni lagi ke tubuhku. Nasyao Tiap mengangguk sambil melepaskan tangannya yang menempel di punggung Licheng Lon, lalu bangkit berdiri, begitu pula Licheng Lon dan memang tampak sudah membaik. Mereka berdiri menghadap dinding kaca, keduanya saling memandang sejenak, kemudian mendadak Nasyao Tiap mengayunkan tangannya melancarkan beberapa pukulan ke arah dinding kaca itu, namun dinding kaca itu sama sekali tidak pecah. Tiba-tiba Licheng Lon teringat sesuatu, lalu berkata, Kakak Syao Tiap ia memberitahukan tadi aku melihat. Lam Kiong Siu melancarkan pukulan ke tempat itu. Licheng Lon juga menunjuk ke dinding kristal tempat Kim Hun Toko memukul ke sana tadi, Nasyao Tiap memandang dinding kristal itu ia manggul-manggut lalu segera memukul ke arah tersebut, dan terdengarlah suara kereek. Dinding kristal itu bergerak, lalu tampak dinding kaca, akan tetapi, mereka berdua justru terbelalak di dalam ruang kaca itu tidak kelihatan tungku maupun be-e-kun bu lagi. Ah-ah-ah-ah keluh Nasyao Tiap, kalau Kakak Pek berada di sini, dia pasti bisa membuka dinding kaca ini. Kakak Pek terkurung di dalam formasi kabut kuning, Licheng Lon memberitahukan. Apa Nasyao Tiap tertegun engkau bertemu dia ya? Licheng Lon mengangguk. Di mana engkau bertemu dia? Tanya Nasyao Tiap lagi. Di ruang itu, Licheng Lon memberitahukan penuh. Kabut kuning yang tebal, sehingga tidak dapat melihat apapun di sana. Adik Lon. Ujar Nasyao Tiap. Aku punya akal untuk mencarinya. Mari kita ke sana. Kabut kuning itu sangat tebal, bagaimana mungkin kita mencarinya Licheng Lon menggelengkan kepala? Begini. Engkau ajak aku ke tempat itu desak Nasyao Tiap. Baik. Licheng Lon mengangguk sambil mengayunkan kakinya, Nasyao Tiap mengikutinya dari belakang. Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat kabut kuning yang tebal itu. Adik Lon, cepat berhenti ujar Nasyao Tiap. Licheng Lon berhenti Nasyao Tiap lalu menarik ujung lengan baju luarnya, benang yang tertarik keluar dari lengan baju itu dipegangnya erat-erat. Pegang baju luarku ini ujar Nasyao Tiap sambil menyodorkan baju luarnya kepada Licheng Lon. Engkau tunggu di sini, aku akan memasuki tempat itu, kemudian keluar lagi bersama benang yang ku pegang ini. Akal yang bagus, Licheng Lon manggut-manggut. Nasyao Tiap mulai melangkah ke dalam kabut kuning itu, dalam waktu sekejap ia sudah tidak kelihatan ia gi. Licheng Lon berdiri di situ, air matanya meleleh karena teringat kematian kekasihnya yang begitu mengenaskan. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak ia melihat di ujung kiri berkelebat dua sosok bayangan Licheng Lon tertegun dan langsung membentak. Siapa? Salah seorang menoleh ke arahnya, lalu tiba-tiba melesat ke arahnya pula, Licheng Lon segera meluruskan pedangnya, agar orang itu tidak mendekati dirinya. Orang itu berhenti di hadapan Licheng Lon sambil tersenyum-senyum, ternyata Cho Hyong. Setelah melihat yang datang itu Cho Hyong, Licheng Lon menarik nafas lega. Saudara Cho, engkau juga kemaritanya Licheng Lon. Cho Hyong dan Soe Penghai, sebetulnya bersembunyi di luar istana Pitsia Kiong. Ketika mereka berdua melihat Nasyao Tiap memasuki istana tersebut, tak lama hari mulai gelap. Berselang beberapa saat kemudian, mereka pun melihat Kiyu Tok Sian Ong bersama Licheng Lon memasuki istana itu juga. Cho Hyong dan Dan Soe Penghai tetap bersembunyi. Mereka yakin bahwa di istana itu telah terjadi pertarungan hebat, karena itu mereka pun berunding, dan bersepakat untuk memasuki istana itu. Cho Hyong dan Soe Penghai telah menduga, bahwa di dalam istana itu terdapat banyak jebakan, oleh karena itu, mereka tidak berani berjalan ke sana kemari, namun akhirnya mereka pun kehilangan arah, untung Cho Hyong melihat. Sebuah jalan mereka segera melesat ke sana dan melihat Licheng Lon. Nona Licheng Lon tertawa manis sambil menatapnya. Ia tertegun ketika menyaksikan wajah Licheng Lon pucat dan pipinya masih basah oleh air mata. Apa yang telah terjadi? Tanyanya. Kakak Bu, dia, sahut Licheng Lon terisak-isak. Kenapa dia tanya Cho Hyong heran? Dia, dia telah mati, air mata Licheng Lon mulai berderai. Cho Hyong tertegun mendengar jawab Licheng Lon, Ia memang tahu Be'e Kun Bu terkurung, namun ia pun tahu kalau Kim Hun Tokong telah jatuh hati pada Be'e Kun Bu. Kini Licheng Lon mengatakan bahwa dia telah mati, itu bagaimana mungkin? Cho Hyong bergerang dalam hati, namun wajahnya justru tampak murung sekali, seakan ikut berduka. Oh, iya. Benarkah saudara Be'e telah mati? Benar, Licheng Lon mengangguk Lam Kiong Siu yang membakarnya sampai mati, sebelumnya dah menyuruhku mengatakan pada Be'e Kun Bu, bahwa aku tidak mencintainya lagi. Aku tidak mau, maka Lam Kiong Siu lalu membakarnya sampai mati. Cho Hyong terengang dan ragu akan kejadian itu, namun tidak mau mengutarakannya. A-a-ah keluhnya sambil menggeleng-gelengkan kepala, sayang. Sungguh sayang sekali. Be'e Kun Bu seorang pendekar yang gagah, namun akhirnya justru jadi begitu. Dia, dia telah mati, air mati Licheng Lon terus berderai. Eh Cho Hyong memandangnya heran, Nonali, kenapa engkau berdiri di sini? Apa yang engkau tunggu? Kakak Siyao tiap memasuki formasi kabut kuning, dia ingin mencari kakak Pek untuk merundingkan harus bagaimana membalas dendam kakak Bu, jawab Licheng Lon dengan jujur. Anak Hyong seru Soe Peng Hai. Mari kita cepat pergi jangan khawatir Guru Sahut Cho Hyong, kini kita dan mereka punya musuh yang sama, kita tidak perlu takut pada mereka. Hektometer dengu Soe Peng Hal meskipun kepandayan kita, ucapan Soe Peng Hai terputus, karena ada suara langkah yang tergesa-gesa dari dalam kabut kuning. Adik Lon, Apakah engkau menyaksikan kematian B.E. Kun Bu dengan metu kepala sendiri terdengar suara pertanyaan pu ya? Tak lama muncullah tiga orang, mereka bertiga adalah Nasyao Tiap, Pek Yun Hui dan Kiu Tok Sian Ong. Anak Hyong. Soe Peng Hai segera menarik tangan Cho. Hyong dengan maksud mengajaknya pergi. Guru tidak usah takut, aku ada di sini ujar Cho Hyong. Soe Peng Hai teringat akan derajat dan kedudukannya. Apabila di saat ini ia dan Cho Hyong kabur, itu sungguh memalukan. Karena itu, ia tetap berdiri di tempat. Kakak Pek. Kakak Bu telah mati. Kakak Bu telah mati. Tanda petik. Li Cheng Lon segera berlari menghampiri Pek Yun Hui, lalu mendekap di dadanya sambil menangis sedih. Adik Lon. Pek Yun Hui membelai rambutnya. Mete. Pek Yun Hui pun tampak basah. Adik Xia Otiap telah memberitahukan padaku, sebetulnya bagaimana kejadian itu? Kakak Pek, Li Cheng Lon menutur segala apa yang disaksikannya. Kening Pek Yun Hui berkerut-kerut, bahkan juga merasa heran, kenapa Kim Hun Toko Lamp Kiong Siu menyuruh Li Cheng Lon mengatakan tidak mencintai B.E. Kun Bu itu karena apa? Setelah itu kenapa ia membakar mati B.E. Kun Bu? Pek Yun Hui betul-betul tidak habis berpikir, kemudian ujarnya pada Li Cheng Lon bernada menghibur. Adik Lon, engkau jangan terlampau berduka. Kakak Pek Li Cheng Lon tersenyum sedih, kini aku sudah tahu apa namanya duka. Aku dan kakak Xia Otiap telah berjanji. Tanda petik. Kalian berdua telah berjanji apa? Tanya Pek Yun Hui heran. Kami berjanji akan membuat sebuah kuburan besar untuk kakak Bu, jawab Li Cheng Lon memberitahukan. Setelah itu, kami berdua pun akan menemaninya di dalam kuburan itu selama-lamanya. Apa Pek Yun Hui tertegun sambil melirik Nasya Otiap, kalian berdua? Ya, Nasya Otiap mengangkuk kami berdua. Wai Awamar singkat jawaban Nasya Otiap, namun Pek Yun Hui telah mengerti semuanya. Diam-diam ia menarik nafas panjang dan membatin dalam lautan cinta, memang tiada saat yang tenang, kini Nasya Otiap pun mengalami hal itu. Kemudian Pek Yun Hui memandang Soe Penghai dan Cho Hyong. Kalian berdua masih punya muka menemui orang suara Pek Yun Hui dingin sekali. Apa maksud Nona Pek? Mengatakan demikian sahut Cho Hyong mendahului Soe Penghai yang baru mau bersuara. Kematian Beekun Bu dikarenakan kalian ujar Pek Yun Hui sengit. Kematian Saudara Bu. Cho Hyong tersenyum-senyum. Plak. Mendadak Nasya Otiap membentak sambil menamparnya. Engkau tidak berderajat menyebutkan saudara. Bukan main gusarnya Cho Hyong ditampar begitu, namun dasar licik ia tetap diam, bahkan malah tersenyum manis. Ketika dia masih hidup, aku memang memanggilnya saudara. Ujar Cho Hyong memberitahukan sekarang pun aku memanggilnya begitu. Sekarang tidak boleh tandas Nasya Otiap dingin. Kalian harus tahu, ujar Cho Hyong sambil tertawa gelak. Nona Li telah menyaksikan kematian Beekun Bu, itu tiada kaitannya dengan kami Iho. Kalau kalian tidak bersekongkol dengan Lem Kiong Siu, bagaimana mungkin Beekun Bu mati tukas Pek Yun Hui dingin? Haha Cho Hyong tertawa. Apa yang Nona katakan, itu sudah semakin jauh dan ngawur. Pek Yun Hui menyambar pedang yang di tangan Li Cheng Leun, lalu diluruskannya di depan Cho Hyong seraya membentak. Cho Hyong, engkau tidak akan bisa kabur dari istana ini. Beek Yun Hui menggerakkan pedangnya, tapi Cho Hyong tetap berdiri di tempat walau ujung pedang itu sudah hampir menyentuh dadanya, namun laki-laki itu tetap tak bergeming sedikit pun Beek Yun Hui terpaksa menarik pedangnya, namun niatnya tetap menatap Cho Hyong. Apakah hengkau sudah tahu akan dosa-dosamu, maka tidak mau melawan? Hektometer dengus Cho Hyong. Aku menganggap kita punya musuh yang sama, yakni Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Namun tidak menyangka kalau Nona akan bersikap demikian terhadap kami. Haha, silakan turun tangan. Engkau sangat licik dan banyak akal busuk tandas Pek Yun Hui dingin, tapi semua itu tak berguna di hadapanku. Cho Hyong memandang Soe Peng Hai, kemudian berkata sambil berkertak gigi dengan wajah yang penuh dendam. Lengan guruku dikutungkan oleh Lam Kiong Siu, maka kami dengan dia telah berubah menjadi musuh besar, dan kami pun harus menuntut balas padanya. Karena Cho Hyong menyinggung tentang itu, Soe Peng Hai memeluk keras melampiaskan kemendungkolannya. Sebetulnya Pek Yun Hui tidak memperayai Cho Hyong, namun lengan Soe Peng Hai memang telah buntung, maka ia pun memperayainya. Itu urusan kalian, silakan menuntut balas padanya ujarnya dingin. Nona Pek, kita sama-sama ingin menuntut balas padanya, bagaimana kalau kita bergabung tanya Cho Hyong. Jangan omong kosong bentak nasiau tiap, apakah engkau mau ku tampar lagi? Kalian harus tahu ucapan nasiau tiap barusan tidak menggusarkan Cho Hyong, sebaliknya ia malah tampak serius, cukup lama kami tinggal di istana ini. Maka banyak jalan rahasia yang telah kami ketahui dengan jelas, nah, kalau kita bergabung, bukankah akan menguntungkan kita bersama? Apalah yang dikatakan Cho Hyong memang masuk akah oleh karena itu Pek Yun Hui lalu menurunkan pedangnya. Kalau begitu, kalian tunjukkan jalan itu, agar kami dapat mencari Lamp Kiong Siu ujar Pek Yun Hui setelah berpikir sejenak. Sesungguhnya Cho Hyong cuma membual ia dan Soe Ng Hei cuma mengetahui 2-3 jalan rahasia di dalam istana itu, namun bualan yang tampak sungguh-sungguh itu membuat Pek Yun Hui memperayainya. Saat ini, Lamp Kiong Siu pasti berada di ruang rahasia pengontrol jebakan, sahut Cho Hyong dengan kening berkerut bagaimana mungkin bisa dicari? Hektometer Dengus Pek Yun Hui. Kalau begitu, bawa kami pergi cari Giyok Siaw Sian Chu. Baik, Cho Hyong mengangguk. Anak Hyong, engkau. Soe Peng Hei tahu kalau muridnya itu tidak tahu di mana Giyok Siaw Sian Chu dikurung, maka ia merasa heran dan ingin bertanya, tapi Cho Hyong segera memberi isyarat padanya, kemudian berkata pada Pek Yun Hui. Nona Pek, kalian ikut aku. Cho Hyong meninggalkan tempat itu. Ketika Pek Yun Hui, Nesyaw Tiap dan Li Cheng Lon baru mau mengikutinya, mendadak Kiyo Tok Sian Ong bersuara. Tunggu dulu ujar Kiyo Tok Sian Ong serius. Ketika dia sedang berbicara, sepasang matanya berputar-putar, menurutku dia tidak bisa diperayai. Cho Hyong tertegun mendengar ucapan Kiyo Tok Sian Ong. Kepandainya memang di bawah Pek Yun Hui, Nesyaw Tiap dan Kiyo Tok Sian Ong, akan tetapi, kecerdasannya masih di atas mereka. Saat ini, ia cuma mengandal pada kecerdasannya. Lo Sian Ong omong berandaya tanya Cho Hyong sambil tersenyum. Siapa yang ngomong beranda bentak Kiyo Tok Sian Ong dingin, lalu mendadak melesat ke arah Cho Hyong. Ketika Cho Hyong baru mau berkel, di saat bersamaan Soe Peng Hai membentak, Kiyo Tok Sian Ong, engkau jangan terlampau menghina orang. Masih belum mau mundur. Tapi Kiyo Tok Sian Ong sama sekali tidak berhenti, terus melesat ke arah Cho Hyong. Wajah Soe Peng Hai berubah, kemudian sebelah tangannya menggerakkan tongkat untuk menyerang Kiyo Tok Sian Ong. Ia mengeluarkan jurus Hun Lang Liak Kliu, memisahkan ombak dan arus. Sepasang lengan Kiyo Tok Sian Ong tampak bergerak ternyata ia telah melancarkan pukulan tangan kosong ke arah Soe Peng Hai. Lalu secepat kilat menjulurkan tangannya untuk mencengkeram urat Nadi Cho Hyong, sedangkan serangan Soe Peng Hai tertahan oleh pukulan Kiyo Tok Sian Ong. Akan tetapi, Soe Peng Hai menambah luakangnya, sehingga terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Boom! Seketika berhamburan hawa yang amat dingin, Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui segera mengerahkan Hiantian Kahi Keng untuk melindungi diri, maka mereka berdua tidak merasa apa-apa. Lain halnya dengan Soe Peng Hai dan Cho Hyong, mereka berdua langsung merinding seketika. Sedangkan Li Cheng Lon berdiri di belakang Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui. Karena lukanya baru membaik, jadi tidak mengerahkan Hiantian Kahi Keng untuk melindungi diri, maka ia juga merasa agak merinding. Li Hih! Dingin sekali ujarnya. Sementara Soe Peng Hai yang merinding itu, terkejut dalam hatinya, sebab tidak menyangka kalau Kiyo Tok Sian. Ong memiliki luakang yang begitu dalam, seandainya ia belum terluka dan mengerahkan ilmu Kang Go An Cih, paling juga setanding dengan dia. Kini Soe Peng Hai telah terluka, bahkan tangannya cuma tinggal sebelah. Bagaimana mungkin ia dapat melawan Kiyo Tok Sian Ong? Karena itu, ia cepat-cepat meloncat mundur. Ketika ia meloncat mundur, urat nadi Cho Hyong telah dicengkeram oleh Kiyo Tok Sian Ong. Soe Tua Ujar Kiyo Tok Sian Ong dingin, kalau aku tidak melihat engkau telah terluka, pukulanku tadi pasti membuat nyawamu melayang. Soe Peng Hai Dam saja, sedangkan Cho Hyong amat keusar dalam hati, ia tahu kalau Kiyo Tok Sian Ong tidak berkesan baik pada dirinya, tentunya Kiyo Tok Sian Ong akan menyiksanya pula. Oleh karena itu, ia mengeraskan hati sambil tertawa aneh, kemudian mendadak menggerakkan lengannya ke atas. Hektometer dengus Kiyo Tok Sian Ong dingin, dan langsung menotok tai pau hiat di dada Cho Hyong, bahkan sekaligus mengibaskan tangannya. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba Cho Hyong menggesarkan badannya sambil menyerang Kiyo Tok Sian Ong. Kiyo Tok Sian Ong tertegun, namun ia berkepandaian amat tinggi, ia tidak menghindari serangan itu, sebaliknya malah batas menyerang dengan sebuah pukulan. Perlu diketahui, serangan Cho Hyong itu berdasarkan ilmu silat Sam Im Sin Ni yang di dalam buku catatan. Hati-hati, Sian Ong seru pek Yun Hui yang mengenali serangan itu. Kre-ek! Boom! Terdengar suara benturan. Kiyo Tok Sian Ong dan Cho Hyong terdorong ke belakang beberapa langkah, sepasang matu Kiyo Tok Sian Ong berapi-api menatap Cho Hyong. Setelah terdorong ke belakang beberapa langkah, wajah Cho Hyong berubah ke labu, sekujur badannya menggigil sehingga tiga buah gelang emas di lengannya bergoyang-goyang mengeluarkan suara ting. Ting! Ting! Hahaha Kiyo Tok Sian Ong tertawa gelap, lumayan juga kepandayanmu. Kiyo Tok Sian Ong mendekati Cho Hyong selangkah demi selangkah. Cho Hyong memang berhasil menyerang Kiyo Tok Sian Ong, tapi ia tetap bukan awannya. Namun Cho Hyong tidak kabur, dan tetap berdiri di tempat setelah Kiyo Tok Sian Ong berada di hadapannya, ia mendengus. HMM! Lo Sian Ong, aku menyerang karena terpaksa, harap Sian Ong sudi memaafleanku. Li Cheng Lo khawatir Kiyo Tok Sian Ong akan melukai Cho Hyong, sehingga tidak ada orang yang menunjukkan jalan untuk mencari Giyo Ksiao Sian Chu. Oleh karena itu segeralah ia berseru. Lo Sian Ong, cuma Cho Hyong yang tahu di mana Giyo Ksiao Sian Chu jangan menyulitkannya. Padahal Kiyo Tok Sian Ong telah mengangkat sebelah tangannya siap menghabisinya wa Cho Hyong, namun diturunkan lagi setelah mendengar seruan Li Cheng Loan. Kemudian dia ia berkata kepada Cho Hyong, Engkau berhati licik dan jahat, kepandayanmu pun cukup tinggi. Kalau dibiarkan hidup, kelak pasti menimbulkan bencana dalam merimba persilatan. Cho Hyong tahu, kalau Kiyo Tok Sian Ong mau turun tangan membunuhnya tentu tidak akan bicara begitu lagi, karena itu, dengan berani dan tampak gagah ia berdiri tegak di hadapan Kiyo Tok Sian Ong. Ia memang tergong pemuda ganteng, dan gagah. Kalau orang tidak tahu akan perbuatannya pasti mengiranya pemuda baik. Kalau aku membunuhmu sekarang, hatimu pasti merasa tidak puas, lanjut Kiyo Tok Sian Ong, kini engkau telah terserang hawa dinginku, setengah tahun kemudian, barulah hawa dingin itu lenyap dari tubuhmu. Kiyo Tok Sian Ong bentak so penghai. Orang tua itu amat menyayangi muridnya itu, cepat punahkan hawa dingin di dalam tubuhnya. Aku memang bisa berbuat begitu, tapi tidak sudi melakukannya sahut Kiyo Tok Sian Ong. Hektometer dengus cohyong dingin, guru, biarkan saja setengah tahun kemudian aku akan bebas dari pengaruh hawa dingin itu, jadi guru tidak perlu cemas. Itu tidak bisa tegas So Penghai. So tua Kiyo Tok Sian Ong menatapnya, engkau mau bertarung denganku? Ya, sahut So Penghai sambil melangkah maju, kelihatannya ia sudah siap menyerang Kiyo Tok Sian Ong. Jangan bertarung hardik Nasyao Tiap. So Penghai adalah tokoh bulim terkemuka, ia tidak pernah gentar terhadap siapapun, akan tetapi, terhadap Nasyao Tiap, ia merasa gentar sekali. Oleh karena itu, ketika mendengar suara Nasyao Tiap, ia langsung berhenti. Lo Sian Ong ujar perakun hui. Mau dengan kera bagaimana menghukum cohyong, cepatlah turun tangan. Baik, Kiyo Tok Sian Ong mengangguk, lalu menatap cohyong tajam seraya berkata, engkau memang berbakat dan bertulang bagus, kelak kepandayanmu pasti tinggi sekali. Oh cohyong tersenyum, terima kasih. Tapi kini aku akan mendesakkan hawa dingin ke dalam urat nadi di hatimu. Kalau engkau tidak melakukan perbuatan jahat, engkau tidak akan apa-apa, namun apabila engkau berniat melakukan suatu kejahatan, racun hawa dingin itu pasti bereaksi. Akibatnya engkau akan tahu di saat itu pula, ujar Kiyo Tok Sian Ong sambil mendekati cohyong, kemudian mendadak mencengkeram bahunya. Kiyo Tok Sian Ong sambil mendekati cohyong, Terima kasih.